Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendidik Indonesia, perkenalkan saya Nunggu Sumawati Salah satu peserta diklat calon kepala sekolah dari SMA Islam Hidayatullah Semarang Kali ini izinkan saya bercerita tentang pengalaman saya Selama saya melaksanakan RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan dan PK Peningkatan Kompetensi selama diklat calon kepala sekolah Yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Semarang Pendidik semuanya, RPK saya, saya laksanakan di SMA Islam Hidayatullah Yang berlokasi di Jalan Cemara Raya nomor 290 Banyumanik Semarang Di era COVID-19 seperti sekarang ini, sekolah melaksanakan pembelajaran dengan moda daring Nah tantangannya adalah pantauan terhadap sikap para siswa Tentu saja kurang maksimal dan hasil dari lapor motu sekolah yang sudah divalidasi Menunjukkan bahwa kompetensi para guru di sekolah ini masih rendah Nah masalah ini tentu saja perlu segera mendapatkan solusi Oleh karena itu, RPK saya adalah meningkatkan kompetensi para guru Dalam menyusun instrumen penilaian sikap melalui kegiatan workshop Untuk melaksanakan RPK ini, saya laksanakan melalui 4 tahap Tahap pertama adalah persiapan, tahap yang kedua adalah pelaksanaan Yang ketiga monitoring dan evaluasi Dan tahap yang keempat adalah refleksi Pada tahap persiapan ini yang saya lakukan antara lain Seperti berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakabur kulung Kemudian membentuk kepalitiaan Dan berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan teknisnya Kemudian menghubungi narasumber Dan yang terakhir adalah mempersiapkan instrumen monitoring dan evaluasi Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan Yaitu pelaksanaan kegiatan workshop Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran di SMA Islam Midayatullah Dengan narasumber Ibu DRA Ani Prabandani MPD Dan setelah pelaksanaan kegiatan workshop Kami bagikan monef yang diisi oleh seluruh peserta workshop Dan hasilnya 100% kegiatan dilaksanakan dengan lancar dan baik Sesuai dengan panduan workshop yang sudah dipersiapkan Setelah kegiatan workshop Langkah selanjutnya adalah implementasi hasil workshop Yaitu praktik penyusunan instrumen penilaian sikap Nah pada fase ini saya melakukan pendampingan terhadap teman-teman Bagaimana praktik penyusunan instrumen penilaian sikap Selanjutnya adalah supervisi Yaitu bagaimana teman-teman mengaplikasikan penilaian sikap dalam pembelajaran Tahap berikutnya adalah tahap ketiga Yaitu monitoring dan evaluasi Pada tahap ini saya melakukan beberapa monef Monef yang pertama adalah Monef peningkatan kompetensi saya Sebagai calon kepala sekolah berdasarkan AKPK Yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial Dan hasil monef yang diisi oleh teman-teman guru menunjukkan 92,3% Monef yang kedua adalah monef terhadap hasil RPK Yang hasilnya didapatkan 92,5% Bapak ibu guru telah mampu menyusun instrumen penilaian sikap Dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran Monef berikutnya adalah dampak kegiatan terhadap proses pembelajaran Dan hasil monef menunjukkan 91,88% Yang artinya penilaian sikap ini telah membawa dampak yang positif Terhadap kualitas pembelajaran daring Nah khususnya adalah pada sikap spiritual dan sikap kedisiplinan Dan monef yang terakhir adalah monef tentang pencapaian student's well-being Yang hasilnya 96,9% menunjukkan bahwa para siswa semakin bahagia mengikuti pembelajaran Karena suasana pembelajaran semakin nyaman dan kondisi Menurut saya untuk penilaian sikap sangatlah perlu Karena itu bisa menjadi satu bahan eksplorasi diri Bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik dan bisa dalam periksa Alhamdulillah saya sangat senang sekali menyekolahkan anak saya di SMA Islam Hidayatullah Karena bagi saya bapak dan ibu guru SMA Islam Hidayatullah Mempunyai kepedulian terhadap aklak dan sikap siswa Sahabat pendidik semuanya RPK telah usai Dan kegiatan berikutnya adalah kegiatan PK atau peningkatan kompetensi Nah untuk melaksanakan kegiatan ini saya melaksanakan beberapa persiapan Seperti mengajukan surat permohonan Kemudian menyusun instrumen wawancara dan observasi Serta menyiapkan alat-alat dokumentas Nah tahap berikutnya adalah Saya melaksanakan magang di SMA Negeri 4 Semarang Yaitu salah satu SMA Negeri Favorit di Kota Semarang Yang berlokasi di Jalan Karang Rejo Rayan Mer 12A Serondol Wetan Kecamatan Bayu Manik Kota Semarang Nah sekolah ini luar biasa sekali Dan memiliki branding SMA Inspiratif SMA adalah SMA Negeri 4 Inspiratif adalah akronim dari Indah, nasionalis, smart, prestasi, inovatif, research, dan adaptif Nah selanjutnya adalah pelaksanaan magang Saya melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Yaitu Ibu DRA Wiji Eni Mudirahayu MBD Seorang kepala sekolah yang luar biasa hebat Nah saya belajar banyak ilmu di sana Khususnya tentang kompetensi manajerial Bagaimana seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi ini Untuk menjalankan proyek Nah hasil dari magang ini Saya mendapatkan banyak hal Khususnya peningkatan kompetensi manajerial Nah demikian tadi sahabat pendidik Indonesia Cerita tentang pengalaman saya melaksanakan RPK Rencana proyek kepemimpinan dan PK peningkatan kompetensi Semoga bermanfaat Tetap semangat dan tetap belajar Karena belajar membuat kita selalu awet muda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih